Welcome back to the channel, Zona Forex Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun anda berada Kembali lagi bersama Zona Forex Hari ini hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya Khususnya di market index dollar atau DXY Seperti apa perkembangan daripada index dollar saat ini Langsung aja kita lihat di chat Dan kita mulai di time frame daily Kalau kita perhatikan dari pergerakan index dollar di hari kemarin ya Terjadi kekuatan seller yang cukup besar Dimana candle hijau sebelumnya di hari Jumat Telah dimakan oleh candle warna merah di hari Senin Dan terjadi impulsif beris yang cukup besar ya Dengan adanya yang kita tandain di area minimal 50% Untuk area index dollar yang kita prediksi ya Bahwasannya akan ada penolakan Ternyata terbreak out dan impulsif beris ya lebih tepatnya Dan terjadi penurunan hingga mencapai area low weekly Ya disini telah terjadi breakout di bawah low weekly yaitu di 112.147 dollar Dan posisi saat ini Kalau saya perhatikan ini akan menguji kuat area minimal kisaran 50-61,8% Nanti akan kita ukur dan kita akan lihat Dan melemahnya dollar ini karena permintaan aset safe haven ya menurun Dalam arti terjadi aksi jual untuk indeks dollar Karena indeks dollar america ini melemah di bawah level 112.50 Karena para pedagang bereaksi ya terhadap berita dari Inggris Dari momentum kemarin yang kita bisa lihat adalah Dari Inggris sendiri menteri keuangan Inggris yang baru yaitu Jeremy Hunt Itu mengumumkan bahwa rencana ekonomi sebelumnya yang mencakup pemotongan pajak akan dibatalkan Ini yang menyebabkan indeks dollar terjadi pelemahan ya Yang cukup signifikan Dan obligasi pemerintah Inggris menguat ya Memberikan dukungan signifikan terhadap aset beresiko lainnya Akibatnya dollar amerika serikat berada di bawah tekanan Dan akhirnya terjadi pelemahan yang sangat signifikan Hari ini ya dan posisinya pun ditutup di candle warna merah ya Apalagi juga didorong semalam ada berita ya Mengenai manufakturing ya indeks manufakturing negara kaisaran NJ ya New York untuk bulan Oktober disini juga prediksi kemarin Empire State Manufacturing Index ya turun dari minus 1,5% menjadi minus 9,1% Dan dibandingkan dengan data prediksinya kan minus 4 ya Dan sangat signifikan sekali penurunannya Maka itu juga mendorong bahwasannya indeks dollar terjadi pelemahan yang cukup signifikan Dan untuk hari ini pun ada akan rilis beberapa berita Tapi tidak terlalu berdampak ya atau bukan high impact Tapi minimal kita lihat dulu ya Langsung aja di kalender ekonominya seperti apa Oke kalender ekonomi hari ini ya tanggal 18 Oktober 2022 Disini ada industrial production dimana minus 0,2% Terjadi prediksi ya peningkatan data yang terkumpul 0,1% Maka akan terjadi penguatan pada indeks dollar kembali Kalau kita perhatikan dari data ekonomi nantinya pukul 20 lebih 15 menit ya Pukul 20 lebih 15 menit maka nanti ada industrial production yang wajib kita lihat Ini masuk kategori middle impact Jadi ini posisinya nanti yang lebih kita akan perhatikan ya satu berita itu Dan seperti apa kondisinya untuk technical analysis ya Setelah kita lihat dampak-dampak yang terjadi dari news yang keluar di hari kemarin Dan berita yang ada mengenai Inggris dan lain sebagainya Sampai dengan rencana nanti di kalender ekonomi yang akan rilis Data ekonomi Amerika pukul 20.15 yaitu industrial production Dimana ada penguatan dari minus 0,2% menjadi 0,1% Jika mana ini terjadi maka indeks dollar akan menguat Dan dampaknya di market yang lain seperti hanya XLUSD, PERUSD akan terjadi Pelemahan khususnya untuk PERUSD yaitu EURUSD, GPPUSD, AUCUSD Oke sekarang kita berlanjut lagi ya di analisa teknikal untuk indeks dollar atau DXY nya Dan kalau kita perhatikan di time frame daily ya terjadi kekuatan seller yang cukup signifikan Ditutup di candle impulsif beris Besar kemungkinan menurut saya akan menguji kenaikannya ya Area 50% Nanti kita lihat ya lebih detailnya daripada pergerakan di 3 hari kebelakang ya Setelah dia ada impulsif beris Kemudian ada long legs doji impulsif beris Kemudian candle bullish ya Kalau kita lihat impulsif bullish kemudian disusul oleh candle impulsif beris lagi Dan saat ini kita akan ukur dulu ya Target koreksinya ini sampai dengan area berapa Sebentar kita coba lihat pengukuran dulu ya dari posisi bawah seperti ini Kita tarik sampai dengan area atas seperti ini ya titik A ke titik B Kita menemukan area fibonacci retracement ya Dimana pergerakan daripada indeks dolar saat ini Terjadi pelemahan dan mendekati area 50% Ya ini tepat berada di area 50% yaitu di 111.99 Dan area 61,8% berdekatan dengan area support yang kita gambarkan sebelumnya Yaitu di 111.53 Hati-hati wilayah ini bisa juga ini menjadi area pembalikan Atau jika mana nanti ini terjadi breakout maka indeks dolar akan berlanjut Bahwa lemah Dan secara berita news pukul 20.15 Ya dampaknya yang middle impact akan mencoba mendorong Bahwasanya nanti kalau sesuai dengan aktual indeks dolar akan menguat kembali Sekarang kita turunkan di time frame pajam Di time frame pajam kalau kita perhatikan Ya pergerakannya ini yang kita gambarkan kemarin ya Pantau area pattern terbentuk di area sini Ternyata area ini berhasil di breakout dan tidak ada pembalikan pattern sama sekali ya Impulsi berries berhasil breakout di bawah wilayah supportnya Yaitu di 112.88 Dan berlanjut turun hingga membentuk area yang saat ini membentuk sebuah area base ya Berkisaran yaitu di low weekly kisaran 112.147 sampai dengan terbentuk mendekati area 50% 111.99 Oke ini saya akan rubah ini menjadi area resistance Sebentar Ini support ini saya hapus dulu Kemudian ini menjadi area resistance Oke seperti ini ya Nah dan posisi yang perlu kita waspadai adalah ketika dia membentuk sebuah area build up ya Seperti ini atau membentuk area base Dan ini masih-masih apa ya membentuk sebuah konsolidasi yang belum berubah bentuk atau pergerakannya Maka kita tandain dulu untuk sementara waktu ya Ini dari harga running menurut saya ini akan menjadi batasan dari level psikologi terdekat Untuk acuan ya Kalau nantinya dia breakout di atas itu maka dia akan terkoreksi menuju ke area yang lebih tinggi Intinya disitu gambarannya dulu Dan yang kedua posisi di bawah ini menjadi low yang terbaru di hari kemarin Ini area level psikologi juga Jadi ada dua level psikologi atas dan level psikologi bawah Ini yang menjadi area pantau kita Jika mana area level psikologi atas terjadi breakout Maka dia akan menuju wilayah yang lebih tinggi Karena ini sudah breakout structure ya Ini terjadi breakout structure bisa juga dia akan mergerak lebih tinggi Minimal menuju wilayah area resisten yang awalnya adalah support Akan menuju ke wilayah tersebut Sekarang kita coba lagi turunkan di time frame 1 jam Kita lihat dulu pergerakannya Seperti apa untuk hari ini Nah ini sudah kita batasin ya Ada level psikologi atas dan level psikologi bawah Membentuk sebuah area build up setelah dia turun panjang Disini membentuk sebuah build up Besar kemungkinan menurut saya akan menuju ke wilayah area resisten sampai 23,6% Minimal kan kesana dulu Kita lihat dulu nanti perkembangannya Apakah betul-betul mampu dia bergerak ke sini Menurut saya ini sangat memungkinkan Sangat memungkinkan untuk indeks dolar akan bergerak ke wilayah tersebut Oke ini berarti batasan bawahnya adalah area level psikologi yang disini nih Yang menjadi low terakhir yang mendekati 50% Ini nanti kita tandain juga Ini menjadi wilayah pantau nya Disini area 50% sampai dengan area level psikologi 111.92 Nah ini Kalau ini nanti sampai terjadi breakout Saya pastikan harga akan kembali turun Ya pada indeks dolar akan terjadi melemah Maka menuju area order block yang sudah kita gambarkan jauh-jauh hari Ini gambarannya Jadi ada dua area yang perlu kita pantau ya Untuk melemahnya indeks dolar ini Yaitu yang pertama Area 50% 111.99 Sampai dengan area level psikologinya 111.92 Area ini Jika mana dia breakout ke atas Maka yang perlu anda pantau adalah wilayah Pertama area 38.2% Sampai dengan area 23.6% Dan area resistance 111.88 Kalau kita buatkan skenario nya Oh iya yang pertama saya ingatkan ya Kenapa kita membahas indeks dolar Ini sangat penting sekali Karena indeks dolar ini mempengaruhi Daripada analisa kita ya Khususnya di per USD Ataupun di komoditas Ataupun di indeks Ini sangat berpengaruh untuk acuan kita ya Istilahnya kayak indikator Jika mana indeks dolar melemah Maka beberapa lawannya akan terjadi penguatan Tapi yang searah dengan indeks dolar akan mengikutin ya Jika indeks dolar melemah Maka beberapa mata uang yang lain ikut melemah Yang searah dengan indeks dolar Makanya kita perlu tahu Perkembangan saat ini seperti apa Jadi nanti kalau kita melihat Ada beberapa market yang kita transaksikan Contoh XAU USD gitu kita buy Atau kita sell ya Kita bisa melihat dulu indeks dolarnya Kecenderungannya seperti apa Apakah sudah terjadi breakout Dan minimal kita nanti bisa menyamakan Dari posisi pergerakan Daripada XAU USD itu sendiri Atau di pair USD yang lainnya Seperti EURUSD, JPPUSD, AUSUSD itu juga lawannya Daripada indeks dolar Oke Maka skenario yang kita Akan pantau ya Akan kita jalankan Yang pertama kita masih melihat dulu Selama masih pergerakan Bergerak sideways seperti ini Maka tidak akan ada terlalu banyak Apa kekuatan yang lebih ya Kalau hanya bergerak terbatas seperti ini ya Tapi kalau nantinya Dari pergerakan indeks dolar ini Terjadi penguatan breakout Area level psikologi yang kita gambarkan Yaitu di 112,18 dolar Maka akan menguji kuat wilayah ini Yang support menjadi resisten Yaitu di kisaran 38,2% ya Di sini akan mendegati ke sini Menguji ke sini Maka dia akan menuju ke area sini Ini yang perlu diperhatikan Apakah nanti di sini akan terjadi Penolakan Nanti dipantau ya Apakah ada bulis impulsif Ataupun pembalikan Seperti hanya Kayak contoh beris engulfing Beris pinbar Ataupun doji Dan candle warna merah Itu perlu kita pantau Di area tersebut ya Di kisaran 113,00 Sampai dengan area resistennya 112,882 Itu yang wajib nanti kita pantau Kita perhatikan area tersebut Dan ini menjadi area resisten Support become resisten ya Yang ini Bentar Saya tandain dulu Oke Udah Dan Kalau nantinya Pergerakan Dimana indeks dolar ini Terjadi pelemahan Yang wajib anda pantau Yang wajib saya pantau juga Adalah area sini Yaitu area level psikologi bawah 111,92 Maka kalau ini terjadi Breakout impulsif beris Seperti ini ya Ini impulsif beris Contohnya Ya perhatikan Ya Bodinya panjang Besar Ekornya pendek-pendek Atas bawah Maka ini akan terjadi Penurunan Hingga mencapai area support Dan mendekati 61,8% Retest Berlanjut Sampai dengan area order block Baru menurut saya Sampai area sini Dia akan Bisa naik lagi Lebih tinggi Pastinya Seperti ini Ini gambarannya Daripada indeks dolar Hari ini ya Semoga Apa yang saya sampaikan Saya informasikan ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Dan jangan lupa Selalu support channel Zona Forex Tonton videonya Dari awal sampai akhir Jika mana ada Informasi yang bagus Bisa diambil ya Supaya tidak salah paham Dan Jangan lupa Bagikan videonya Channelnya Ke teman-teman kalian semua Supaya mereka semua Bisa mendapatkan manfaat Yang sama Serta jangan lupa Subscribe Like Comment Dan bunyikan loncengnya Dan bisa mendapatkan notifikasi Dari Zona Forex Thank you buat semuanya Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati